Hai selamat pagi teman-teman channel YouTube Jurefam disini saya mau berbagi rencana saya ke depan yang akan saya bangun disini kolam karena percobaan kita sudah hampir dua bulan kita akan berencana untuk membesarkan kembali disini akan kita buat kolam-kolam ya dan juga di belakang sini masih luas mungkin besar ini untuk tanaman ya disini dengan sistem aquaponik tetapi itu masih rencana dan kemudian mungkin kita bisa hanya untuk memelihara ikan saja ini belum kita bersihkan di sini seluas 600 meter nanti kita akan penuhi disini ya kita uru sini itu sebagai tempat kolam ikannya dan nanti disini turun sebagai tempat filter baru tanaman ke sana seperti itu teman-teman mudah-mudahan ini proyek ini akan kita kerjakan perlahan-lahan eh karena mengingat dana yang dibutuhkan juga sangat banyak kita lakukan perlahan-lahan kita sudah mencoba dari belajar dari tong kemudian ibseteng kemudian nanti kita coba dengan kolam terpal bulat ya karena disini eh sudah kita siapkan lahan persiapan lahan ini sebenarnya sudah ada sekitar empat tahun hampir empat tahun eh tiga tahun tiga tahun ya dan disini ada langsung selokannya teman-teman nanti jadi air pembuangan kolam ikan bisa kita masukkan disini teman-teman eh bagi teman-teman yang mau mencoba hujidaya ikan nila jangan eh jangan takut ayo mari kita sama-sama mencoba ini demi kepentingan kita dan negara kita jadi teman-teman eh ikan nila ini merupakan salah satu ikan ekspor ya mudah-mudahan eh walaupun kita tidak ekspor kita dapat memenuhi kebutuhan ikan nila di desa kita atau di daerah kita teman-teman eh baru segini ya apanya lahan yang baru kita kerjakan kita tunggu sampai ini semua full ya di timbun baru kita bikin kolam-kolam eh saya kepengennya sih teman-teman disini saya mau buat eh akuaponik ya jadi di atas sini nanti disini nanti eh ikan semua kemudian sini filter disini sepanjangin filter kemudian kesana tanamannya eh kita disini menanam tanaman seledri dan tanaman sayuran ya karena harga disini sangat stabil ya untuk sayuran dan jika kita manfaatkan eh kolam ikan untuk menanam sayur saya rasa itu dapat justru itu dapat eh tanaman itu mungkin dapat lebih sehat ya lebih sehat karena eh kotoran ikan ini merupakan sumber nutrisi yang sangat bagus untuk tanaman eh mohon doanya teman-teman semua ini hanya eh video ini hanya sebagai penyemangat supaya kita bisa eh apa namanya supaya kita bisa lebih kreatif dan lebih semangat lagi teman-teman jadi teman-teman eh bagi teman-teman yang mau mencoba berdaya ikan nila boleh share atau lihat video-video saya sebelumnya dan ini teman-teman prosesnya akan saya videokan terus-menerus kita update karena rencana kita kedepan kita akan fokus di peternakan ikan dan petanian sayur jadi eh mungkin akan kedepannya juga memelihara ternak ya ternak kambing sapi atau ayam yang lainnya jadi kita bikin integrated farming rencana kedepannya dan saya nggak tahu itu kapan tapi di benak saya sudah ada semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya jika teman-teman punya lahan coba dipikirkan apa yang bisa digarap di lahannya contohnya seperti ini ini lahan kosong sederhana di belakang rumah saja ya saya juga belum pindah ke sini ya saya menunggu eh waktu sebentar lagi supaya untuk pindah sini dan setiap hari saya akan lihat ternak dan ikan eh ternak ikan dan eh sayuran saya untuk saya konsumsi dan mungkin bisa dijual untuk menambah pemasukan di rumah tangga teman-teman ini bahan pagarnya dari kayu teman-teman kebetulan di daerah kita kayu ini eh ini bahkan tidak dipakai dibuang begitu saja dan ini kayu ulin ya kayu ulin ini sangat tahan ya tahan air ini keras kayu keras tanah air jadi ini sebagai tiang kita bikin seperti ini teman-teman ini pagarnya apa fungsi pagarnya supaya menghindari eh menghindari hewan-hewan masuk ya jadi kita bisa eh menghindari hewan-hewan yang dapat mengganggu pertumbuh kembangan dari ikan-ikan kita ini lahan ini yang belakang ini ini seluas mungkin ada seluas eh 600 meter teman-teman yang akan kita manfaatkan menjadi eh halaman belakang kita yang dapat kita hasilkan ikan dan sayuran disini nanti teman-teman yang punya eh ide dan sudah menjalankan mohon di-share ke saya supaya saya bisa mengikuti teman-teman ide-ide teman-teman sekalian mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya share sementara ini untuk perkembangan ikan akan saya upload lagi videonya di dua atau tiga hari kedepan karena saya lihat sih memang sudah agak lebih besar sedikit ya tapi tetap sabar kita jalanin aja seperti itu kita lihat apakah dengan seminimali minimal seminimal mungkin air atur dan eh air yang kita kasih di kolam ikan kita dapat panen gitu teman-teman jadi kalau dapat panen nanti ini kita bikin sumur bor disini teman-teman sumur bor kita masukkan air ke kolam-kolam nanti di sini ya kita masukkan air kolam langsung kita buang ke bawah ke sini tuh ke tanaman ke sayur dari sayur langsung kita buang ke eh kita buang ke selokan gitu aja teman-teman jadi sumur bor 24 jam dan air mengalir terus-menerus teman-teman mudah-mudahan ini dapat terwujud dan dapat terlaksana seperti mimpi ya teman-teman artinya apa kita impikan dan menjadi kenyataan dan juga teman-teman yang dalam yang masih yang menonton channel YouTube saya tetap di rumah jaga kesehatan karena ini lagi musim Corona eh kita berusaha menampilkan ide-ide kreatif kepada teman-teman ya jika kita punya lahan seperti ini pada saat musim Corona mungkin jika ini terisi ikan dan tanaman mungkin kita tidak kewalahan lagi jadi tidak tidak perlu keluar rumah disini kita disini kita bisa nanam padi ya padi disini nanam sayur disini nanam sayuran juga disini ikan ya melihara ayam disini jadi kita bisa tidak keluar rumah lagi jadi kita menghasilkan dari pekarangan kita sendiri itu yang mau saya wujudkan teman-teman jika saat ini merupakan ada pandemi kita diusahakan banyak di rumah social distancing physical distancing ya tapi kalau kita tidak punya eh makanan di rumah gimana kita mau bisa bertahan di rumah teman-teman jadi artinya dari rumah kita sendiri kita harus ketahanan pangan itu kita harus lakukan mulai dari sekarang supaya apa supaya ketahanan pangan itu bisa dihasilkan dari rumah kita sendiri mandiri pangan kita tidak perlu keluar lagi untuk mendapatkan makanan teman-teman mudah-mudahan ini berhasil yang dapat kita lakukan bersama-sama mungkin teman-teman juga bisa contoh nanti jika ini sudah berhasil oke teman-teman air kata saya ucapkan banyak terima kasih dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini supaya teman-teman sehat sehat semua dan dapat beraktivitas dan dapat mewujudkan cita-cita teman-teman pecinta ikan nila ini untuk beternak ikan nila begitu juga menanam sayur begitu juga memelihara ikan yang lain mungkin atau memelihara ternak ayam sapi dan lain-lain sebagainya karena semua itu yang saya bilang tadi itulah yang dibutuhkan oleh manusia saat ini manusia saat ini pada era pandemi ini tidak membutuhkan perhiasan tidak membutuhkan dia cuman butuh makanan untuk bisa bertahan di rumah mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa mendapatkan masukan dari sini video ini saya hanya bisa berbagi seperti ini supaya teman-teman dapat semangat oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati